Shalom shakers, sekali lagi shalom shakers, seneng banget akhirnya kita bisa ibadah online lagi ya, kalau kemarin kita bersama-sama di zoom, hari ini kita bisa bersama-sama ibadah lagi. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita angkat tangan kita, kita mau nyatakan di hari-hari ini, kita tetap percaya sama Tuhan. Jesus we believe in you, mari angkat tangan kita ya teman-teman, kita angkat pujian ini. Into your hands, I can meet again with all I am for you, Lord. You hold my word, in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Amen Tuhan, kami mau nyatakan. I walk with you, wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you. And I will live in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. And I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live in you, you're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live in you, you're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live in you, you're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I sing, with all I am. Gentffle sing, with all I am. Si, let's do it again. ChugИu Lord, we believe in you, Lord Jesus. Ho'oh, hallelujah. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Lewati masalah kami Haleluya Kami berjalan bersamamu Tuhan Kami mau berjalan bersamamu Oh Yesus Kami mau sembangkan Oh Yesus Tuhan Oh Yesus I will worship You I will worship I will worship You Lord I will worship You I will worship I will worship I will worship You Lord 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 You are the reason You are the reason I will worship You Lord 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 Amin Amin I will worship You Lord I will worship You Lord I will worship You Lord Amin 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 I can do anything, I can do all things Cause it's you who gives me sway Nothing is impossible for you My lights are open, strongholds are broken I am living badly, nothing is impossible Mari sekali lagi, nyatakan I'm not gonna live by what I see I'm not gonna live by what I feel Deep down I know that you're here with me I know that you can do anything Through you, I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me sway Nothing is impossible for you My lights are open, strongholds are broken I am living badly Nothing is impossible I believe, I believe Yabaka I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe in you Through you, through you I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me sway Nothing is impossible through you My lights are open, strongholds are broken I am living badly, nothing is impossible Through you, I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me sway Nothing is impossible through you Standards are broken, strongholds are broken I am living badly I believe, I believe, I believe I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe in you Haleluya Haleluya Ya teman-teman kita mau Terus sembah Tuhan lagi teman-teman Biar kita bisa rasakan kasihnya Tuhan Penyertaannya Tuhan Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini Dalamnya kasihmu Bapak Terlebih dari segalanya Pengorbanan yang termulya Selamatkan ku Dengan darah yang tercurah Ampuniku atas dosa Ku bersujud kepadamu Oh Yesus Kau sembah kau Tuhan Engkau tuh sembah Kau yang terindah Pulihkan ku dengan darahmu Engkau ku sembah Bapamu dia Seumur hidupku Ku mau menyembahmu Ya Tuhan Dalamnya kasihmu Bapak Terlebih dari salahnya Pengorbanan yang termulya Selamatkan ku Dengan darah yang tercurah Surah Ampuniku atas dosa Ku bersujud kepadamu Oh Yesus Mari sambil bang Katakan Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihkan ku dengan darahmu Engkau ku sembah Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihkan ku dengan darahmu Engkau ku ku sembah Bapamu mulia Seumur hidupku Ku mau menyembahmu Jangan buku Mari kita sembah dia Halau yang kami cekkan Tuhan Halau yang terita Semoga kemulia Halau yang kami cekkan Tuhan Terus sembah dia Tuhan Sebabannya akan kami sempat Tuhan 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 Mengakui Salahnya, mengakui Untuk Dia minta maaf, mengakui dosanya Mungkin kita harus Mencoba untuk mengampuninya Namun Kalau misalnya juga Teman-teman kita itu Atau saudara kita itu Tidak merasa bersalah pada kita Tidak datang untuk minta maaf Segala macam Kita juga harus mengampuninya Dari dalam hati kita juga Karena apa? Tuhan Justus sudah hidup dalam hati kita Dari sini Mungkin saya akan mengajak Kita semua untuk membuka beberapa ayat Yuk kita buka lagi Dari Kolosetiga Ayat 13 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Ampunlah seorang terhadap yang lain Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni Kamu perbuat juga demikian Kemudian satu lagi Kita buka lagi di Ephesus 4 Ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih Mesrah dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Teman-teman mungkin dari sini Dari kedua ayat ini Tuhan Justus mengajarkan kepada kita Untuk kita dapat mengampuni Dapat pengasih sesama kita Meskipun mereka menaruh dendam terhadap diri kita Tapi kita harus tetap mengampuninya Seperti Tuhan Justus telah mengampuni diri kita Mungkin dari kita Pada saat kita merasa dikecewakan Disakiti Banyak mungkin yang terlintas dalam diri kita Ada rasa seperti dibalas dendam Seperti mungkin kita ingin membalas Apa yang kita rasakan Atau kita ingin melihat orang yang menyakiti kita itu Merasakan pembalasan Mendapatkan genjaran yang sama mungkin dengan Apa yang kita alami Atau mungkin kita juga ingin mendapatkan dukungan Dari orang-orang yang sama Orang-orang yang senasib dengan kita Yang menghati kekecewaan yang sama dengan kita Mungkin itu tidak salah Cara manusiawi itu benar Tapi ingat Tuhan itu mengajarkan kepada kita Untuk kita itu tidak melakukan hal itu Mungkin saya ajak lagi untuk kita buka Di Roma 12 ayat 19 sampai 21 Saya bantu bacakan Saudara saudaraku Yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah aku Akulah yang akan menuntut pembalasan Firman Tuhan Tetapi Jikalau seterumu lapar Berilah dia makan Jikalau ia haus Berilah dia minum Dengan berbuat demikian Kamu menemukan bara api Di atas kepalanya Janganlah kamu kalah Terhadap kejahatan Tapi kalahkanlah kejahatan Dengan kebaikan Nah dari ayat ini Teman-teman Tuhan itu Memberikan petunjuk pada kita Kalau janganlah kita sendiri Melakukan pembalasan Kenapa? Karena Allah sendirilah Yang bertanggung jawab Terhadap pembalasan itu Dan Allah yang mengerti sakit hatimu Mengerti apa yang kau rasakan Dan dari sini pun Tuhan itu mengajarkan kita Untuk kalau misalnya Seteru kita Lawan kita Itu lapar Kita beri dia makan Di haus Kita beri dia minum Kenapa? Dari sini Tuhan mengajarkan Tuhan memberikan janjinya Kalau misalnya Kita membalaskan Kejahatan itu dengan kebaikan Maka dari situlah Kita memperoleh kemenangan Nah kita balik lagi Yang tadi di awal Yang di Matius 18 tadi Kita lihat dari Perumpamaan yang Tuhan berikan Yang dari perumpamaan Tetap mengampuni Kita baca ayat selanjutnya Yang di perumpamaan Tetap mengampuni Di Matius 18 Mending mulai dari ayat 23 ya Sebab Hal kerajaan surga Sumpama seorang raja Yang hendak mengadakan perhitungan Dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan Dihadapkan kepadanya Seorang yang berhutang 10 ribu talenta Tapi Karena orang itu Tidak mampu melunasi hutangnya Raja itu memerintahkan Supaya ia dijual Berserta anak istrinya Dan segala miliknya Untuk pembayaran hutang Maka sujudlah hamba itu Menyembah dia Katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku Akan kulunasi Lalu tergerakkan hati raja itu Ular belas kasihan Akan hamba itu Sehingga ia membebaskan Dan menghapus hutangnya Tetapi Ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan Seorang hamba lain Yang berhutang 100 dinar Kepadanya Ia menangkap Dan mencekik kawannya itu Katanya Bayar hutangmu Maka Sujudlah kawan itu Dan memohon kepadanya Sabarlah dahulu Hutangku akan kulunaskan Tapi ia menolak Dan menyerahkan kawannya itu Kedalam penjara Sampai dilunasi hutangnya Melihat itu Kawan-kawannya lain Sangat sedih Lalu menyampaikan segala Sesuatu yang terjadi Kepada tuan mereka Raja itu Menyuruh memanggil Orang itu Dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu Telah kuhapuskan Karena engkau Memohon kepadaku Bukankah engkau pun Harus mengasihi Kawanmu Seperti aku telah Mengasihi engkau Maka Maka maralah tuan itu Dan menyerahkan kepada Algojo Algojo Sampai ia melunasi Seluruh hutangnya Maka Bapakku yang di surga Akan berbuat demikian Jika terhadap kamu Apabila kamu Masing-masing Tidak menghapuni Saudara kamu Dengan segenap hati Nah teman-teman Dari ayat ini Mungkin kita belajar Kalau Tuhan Yesus Dalam perubahan ini Berdindak sebagai Tuhan Atau Raja Yang menghapus Menghapus segala Hutang-piutang kita Hutang-piutang dosa-dosa kita Itu sudah Dia lakukan Di 2000 tahun yang lalu Di atas kayu salib Nah dari sini pun Tindakan mengampuni ini pun Juga Ada salah satu bukti Kalau misalnya kita Juga menikuti Perintahnya Terus Apa sih yang Kalau misalnya Kalau misalnya kita Tidak mengampuni Apa sih yang terjadi Itu seperti yang dilihat Mulai dari ayat Di atas ayat 28 Sampai ayat 35 Pada saat Hamba yang telah Dihapus hutangnya itu Tidak menghapus hutang Dari hamba yang lain Nah dari situ Akhirnya Tuhan itu Bertindak bahwa Hamba yang jahat itu Dimasukkan Diserahkan kepada Algojo-algojo Sampai hutang itu Dilunaskan Teman-teman Tahu gak Maksudnya Algojo-algojo itu Mungkin dalam hidup kita Algojo-algojo itu Bisa berupa Sakit hati Bisa berupa Sakit penyakit Bisa berupa Kekerasan Depresi Dan Mungkin kemarahan Dan Itu pun Kalau misalnya kita Tidak melakukan Tindakan Mengampuni Itu juga Tuhan juga tidak akan Mengampuni kita Itu berkaitan dengan Berkat dan kutuk Yang kita alami Nah Sekarang bagaimana sih Kita bisa untuk Mengampuni Belajar untuk Mengampuni Yang pertama Apa Kita harus Tidak boleh Meremehkan Namanya itu Akar kepahitan Mungkin kita mulai Dari belajar Untuk Berdoa dulu Kita mengakui Semua dosa kita Di hadapan Tuhan Setelah Tuhan Mengampuni Dosa kita Dengan cuma-cuma Kita dengan iman Kita mohon juga Bantuan kepada Tuhan Untuk kita dapat Mengampuni Setiap orang Yang mungkin Mengecewakan kita Yang mungkin Menyakiti kita Yang mungkin Tidak Mengakui Rasa bersalahnya Atau mungkin Yang sudah lama Sekali mungkin Masih ada Di dalam hati kita Nah teman-teman Dari Apa sih Untungnya Kalau kita Mengampuni Dari sini Saya menyebutkan Ada tiga Keuntungan Kalau kita Mengampuni Yang pertama Itu akan Mengurangi Beban kita Yang tidak perlu Dalam perjalanan kita Mengikuti Tuhan Yesus Kalau misalnya Kita itu Belum dapat Mengampuni Terkadang Waktu-waktu itu Terbuang Dengan penyesalan Yang keadaan-keadaan Yang kita alami Namun Kalau misalnya Kita mengampuni Kita bisa Melakukan Waktu-waktu kita Untuk mengikuti Tuhan Yesus Dengan segenap hati Mungkin kita bisa Memuji Menyimpan Tuhan Kita melakukan Hal-hal besar Yang berguna Yang memuliakan Namanya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Dengan Mengampuni Itu bisa Memerdekakan diri kita Kita bisa Move on Kita bisa berlanjut Mungkin Satu pintu Ditutup Tapi Pintu lain Terbuka Untuk kita Dan kita Mungkin tidak tahu Janjinya itu Sampai kapan Tapi percayalah Tuhan memberikan Janjinya yang terbaik Untuk kita Dan yang ketiga Yang paling penting Adalah Dengan mengampuni Membuat kita Menjadi seperti Si Kristus Mengampunan Membuat kita Menyematkan DNA Kristus Dalam hidup kita Bahwa Kehidupan kita itu Tidak lagi Dipimpin oleh Si aku yang lama Tetapi Sudah dipimpin oleh Ruh Kudus Oke teman-teman Mungkin Sekian dari Film saya Mudah-mudahan Mungkin Dari kita semua Mungkin kita harus Coba belajar Untuk mengampuni Susah Tapi Mungkin Kita bisa Apabila kita Meminta pertolongannya Yuk kita Sebelum kita Mengakhiri Kita berdoa dulu yuk Tuhan Yesus Kristus Dalam kerajaan surga Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Bapak Tuhan Hari ini Tuhan Yesus Tuhan Kami tahu Tuhan Kalau Tuhan Yesus Mengajarkan setiap kami Tuhan Yesus Untuk kami dapat Mengampuni Tuhan Yesus Tuhan Bapak kami ingin Belajar Tuhan Mengampuni Tuhan Setiap kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus Buat setiap teman-teman Kami Tuhan Buat setiap saudara kami Tuhan Orang tua kami Tuhan Buat setiap orang Tuhan Yesus Yang mungkin Tuhan Masih dalam hati kami Tuhan Yesus Yang kami masih simpan Tuhan Kami ingin Tuhan Melepaskan Tuhan Yesus Akar kepahitan Dalam setiap kami Ya Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus Karyamu Tuhan Boleh ada Boleh berkaya Tuhan Yesus Pada setiap kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus 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 Selamanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih.